Kadang-kadang saya ini percaya saja, Me'rot puluh kali ke Cidrotul Munda, asalkan dalam mimpi. Kota Tarim, Al-Ghwana, Tarim yang mulia, yang suci itu, itu juga di-expect dengan mimpi. Ini mohon maaf, ini agak ekstrim. Berzina, merampok, membunuh itu halal. Kalau dalam mimpi. Lalu mimpi kan siapa yang menghendaki mimpi, orang yang mimpi-mimpi sendiri. Berarti sama, ngasep, Ba'alawi, soh, oke, saya percaya. Alamin. Saya, Ba'alawi bin Smit, tidak akan pernah membungkam saya punya mulut. Mulut saya tidak akan pernah membungkam. Selama itu, mulut saya akan menghina, mencaci, memaki siapapun. Setelah seorang Habib Alawi dari Indonesia bernama Ahmad Shahab, mempublikasikan hasil tes YDNA-nya yang hasilnya berhaplu grup G. Nah, kabar terbaru bagi rakyat Indonesia per Mei 2024. Ada satu lagi, Habib Ba'alawi dari Indonesia bermarga Al-Hadi yang mempublikasikan hasil tes YDNA-nya yang juga hasilnya berhaplu grup G. Saya tampilkan di layar. Tes DNA. Tes DNA. Anu udah bilang, kalau mau tes DNA, aduh. Syaratnya, bisakah inti orang menggali kuburnya Rasulullah, ambil darah beliau, nanti cocokkan sama kita orang? Kalau Habib Bahar itu memang tidak mau tes DNA, yaudah, nggak mau, selesai di situ, nggak apa-apa, gitu. Nggak usah sampai menghina dan menistakan Nabi Muhammad. Kan dalam Islam, membongkar makam, kemudian ngambil sampel darah atau hal yang semacam itu, itu kan sebenarnya adalah penistaan terhadap jenazah. Dan sesuai syariat Islam, itu nggak boleh. Itu terlarang keras. Tes DNA. Saya mau tanya, orang yang sudah dites sekarang DNA-nya, dan dinyatakan turunan Nabi, ayo ajukan hasil tes DNA kepada nakobah seluruh yang ada di alam ini. Bisa nggak mengidbat dia sebagai sayyid dengan tes DNA? Ah, nggak mungkin. Ada apa kita mau dibodoh-bodoh sama orang ini? Akhirnya, yang ngidbat nasab, subkeng nanti. Bukan nakob, bukan nagib lagi. Saya itu berhutang budi kepada Bahlawi yang mau tes DNA. Mereka lah pahlawan sesungguhnya. Bukan saya. Sebagai saintis, kalau nggak ada datanya, saya harus bicara apa. Tapi Bahlawi-Bahlawi ini, terutama yang di luar negeri, berani tes DNA. Berani menyatakan, Nah, itulah pahlawan sesungguhnya. Silahkan Abah berdoa buat mereka, karena mereka lah yang membuka kotak Pandora kebenaran, bukan saya. Kita kan cuma memproses datanya saja kan ya. Jelas di situ tertulis negara Indonesia dan YDNA-nya GM201. Khusus kepada Oknum Habib bermarga Al-Hadi tersebut, kami ucapkan, kami sampaikan terima kasih telah menjunjung tinggi nilai kejujuran. Ini baru bisa disebut Oknum. Anda Oknum Habib yang jujur dan baik, sedangkan yang lain tidak. Siapa yang lebih mulia? Ka'bah ataukah makbarahnya Nabi? Ka'bah atau kuburnya Nabi yang lebih mulia? Apa jawab ulama itu? Kalau kita lihat dari kuburnya, maka Ka'bah lebih mulia. Tetapi kalau dilihat dari sesuatu yang bersemayam dalam kubur itu, maka sesuatu yang bersemayam dalam kubur itu, lebih mulia ribuan, jutaan kali daripada Ka'bah. Siapa? Nabi Muhammad SAW. Kalaupun Habib Bahar bin Smith tidak mau tes DNA, maka ada yang mau ternyata, yaitu Najwa Sihab. Jadi kalau dari sisi keturunan, sebetulnya memang yang kuat atau yang dekat dan lekat dengan garis keturunan dan darah saya itu sebetulnya dari had rambut, dari Yaman. Tapi ternyata tes DNA-nya menunjukkan gen timur tengahnya 3,4 persen, jadi lebih Cina dari Arab sesungguhnya. Tapi Habib Rizik berkata, Woh, Bawi itu jangan apa namanya, Bawi Songo itu nggak ada tuh, Wali Songo. Jangan kalian ngaku-ngaku duriat Nabi, kecualian kalau mau tes DNA. Nanti begitu di tes, DNA Rasul kemana? DNA Nyawali Songo kemana? Eh, lu sekarang Jik! ENT! Sekarang ngeles, Wah, DNA haram! Itu hukum gimana itu judulnya? Kang Rizik! Lebih lanjut, Klan Habib Balwi dari Marga Al-Attos hasil YDNA-nya juga berhablo grup G. Anda bisa menonton video Dr. Sugeng Sugiharto yang berjudul Hanif Al-Attos, Kebusukan Apalagi Yang Akan Kau Sembunyikan. Seluruh referensi pada video ini dapat Anda temukan di kolom deskripsi video ini. Mereka lah yang berani tes DNA, berani membuktik, berani mempublish, kemudian dibantu oleh Bani Ismail yang lain. Karena kita tidak bisa hanya mengandalkan satu Bani, Bani Ali dan Bani Balawi, harus ada Bani Ismail sebagai pembanding, harus ada Bani Ishak sebagai pembanding, baru bisa kita simpulkan. Jadi ya, sebagian dari Balawi yang mau tes DNA di luar negeri dan mempunyai kelas itu adalah pahlawan dalam membuka kebenaran ini. Apa ini? Kebodohan apa ini? Ya, karena itu Anda harus tahu ini adalah pembodohan membuat kekisruhan, kegaduhan. Sehingga Anda tidak akan berpikir korupsi. Yang koruptor itu siapa sekarang? Anda tidak berpikir itu semuanya. Tidak usah gelap ini. Ternyata Nazwa Sihab itu kecil kemungkinan berasal dari silsilah Nabi Muhammad. Kenapa seperti itu? Karena 50% DNA-nya justru berasal dari Asia Selatan, dalam hal ini adalah India. Jadi belok keturunan India ya 50%-nya. Kemudian, sekitar 20%-nya itu adalah keturunan dari Afrika Selatan, suku Berber, eh Afrika Utara, suku Berber. Kemudian berikutnya, 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 berikutnya. Sampai keturunan Arab itu hanya 2,2%. Jadi keturunan Arab aja hanya 2%, keturunan Nabi kemungkinannya menjadi jauh lebih kecil dari itu. Serta hasil tes DNA dari peserta umum terpilih. Apa yang kita dapatkan? Nazwa Sihab. Semua di luar dugaan. Nazwa memiliki sekitar 10 pola leluhur genetik. Dominansinya 48,54% Asia Selatan. Ternyata ada 10 percampuran DNA, 10 nenek moyang dari beragam buyut. Menurut saya itu sesuatu yang memang menunjukkan kita memang bukan tidak bisa dipingpon hanya dengan satu asal atau satu tanah saja begitu ya. Mengutip keterangan Dr. Sugeng Sugiharto dan Dr. Ariking, peneliti di BRIN, Badan Riset dan Inovasi Nasional, bahwa YDNA Haplu Group G artinya mereka orang Arab saja bukan apalagi keturunan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Dengan demikian jelas, tidak mungkin mereka keturunan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam atau dengan kata lain, mustahil klan Habib Balwi itu keturunan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Afrika Utara 26,8% disusul dengan Asia Timur, Afrika Diverse itu berarti adalah dari Afrika yang kemudian tinggal di daerah-daerah lain, Eropa Utara dan lainnya. Kalau mau dilihat, harus dicari-cari itu kemana darah Arabnya. Kata Rasulullah, yang membenci keluarga ku, membenci anak cucu ku, kalah di akhirat. Allah kumpulkan dia menjadi kelompok orang-orang Yahudi. Hasil tes YDNA ini selaras dengan hasil kajian kitab nasab dan sejarah yang dilakukan Kiai Imad, yang menyatakan klan Habib Balwi bukan keturunan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Profesor Menahai Wali, pakar filologi dari Universitas Air Langga Surabaya, melalui kajian filologinya juga mengungkap hasil yang sama dengan kalimah, jangankan dengan Nabi Muhammad sejak awal Hadra Maut nggak nyambung dengan Nabi Ibrahim. Kemungkinan besar mukibin-mukibin ini tidak tahu bahwa UNER bukan kampus ecek-ecek bos. Sorry ya. Disclaimer yang penting adalah bahwa siapapun orang-orang yang mempertanyakan silsilah habaib di Indonesia itu bukan orang-orang yang membenci habaib. Bukan orang-orang yang membenci Nabi dan keluarganya dan keturunannya bukan. Tapi mereka justru adalah orang yang sangat menyayangi, sangat menghormati dan sangat mencintai para habaib itu. Banyak orang yang mengaku-ngaku sebagai cucunya beginda Nabi Muhammad, kemudian mereka datang untuk memecah belah umat. Maka kita akan uji sampai mana kebenaran bahwa dia cucu Nabi. Baru kita percaya dia sebagai cucu beginda Nabi, apalagi kalau berani tes DNA. Habib palsu lah, Habib Piamman, Habib. Oh ini Habib palsu. Kalau anak sih bodoh amat, Pak Harbin Smith dibilang, Habib palsu, Habib palsu, bodoh amat. Pergi ke Rabito sana, pergi ke Nagoba. Anak tidak perlu menjelaskan siapa dirinya. UNER peringkat 8 se-Indonesia versi UI Green Matrix 2023. Lalu YDNA Haplu Group G itu orang dari mana? Mengutip keterangan dari KRA Tefakih Wirahadiningrat, Haplu Group YDNA G artinya semua kaum laki-laki yang berkoda ini leluhurnya berasal dari Kaukasia. Artinya, klan Habib Balwi adalah Yahudi Hazar, di mana yang dimaksud Yahudi Hazar ini berbeda dengan 12 suku Yahudi keturunan asli Nabi Ya'kub bin Ishaq bin Ibrahim. Mungkin lebih presisinya, saya parafrase begini penjelasannya. Klan Habib Balwi bukanlah suku Yahudi asli, melainkan suku bangsa Hazar yang memeluk agama Yahudi, lalu berkamuflase atau berpura-pura atau mengaku-ngaku menjadi suku Yahudi. Makanya kemudian ada istilah mereka itu suku Yahudi ke-13. Padahal aslinya suku Yahudi hanya ada 12. Coba kita lihat yang tadi ya, Habib Bahar, Habib Rizik, Habib Lutfi, Habib Muhammad, Habib, ya dan lain sebagainya, Habib Jafar juga dan lain sebagainya, itu adalah generasi ke-36 sampai ke-39. Habib kok ngaku jujur ke-28, Ana waktu itu baru bangun tidur. Yang bener Ana 38, bukan 28. Anak yang ke-38. Orang cuma salah ucap 28, gara-gara bangun tidur, roh, dipermasalahin goblok. Nah, 1.500 tahun itu, di seluruh dunia, generasi yang berpindah, generasi yang berubah adalah sekitar 50 sampai 75 generasi. Bagaimana ceritanya kalau rata-rata di seluruh dunia itu sekitar 50 sampai 75 generasi, sedangkan para Habib itu hanya sampai ke 37, 38, 39 generasi. Kalau seperti ini, maka ya tetap masuk akal sih, tapi susah untuk menerimanya, karena artinya rata-rata Habib itu baru punya keturunan di usia 41 tahun. Kan ini, ya, masa kalau misalkan ada orang yang punya anak di usia 41 tahun, itu sesuatu yang wajar. Tapi kalau dirata-ratakan, panjang 1.500 tahun, rata-rata orang punya anak sekitar 41 tahun, itu sebenarnya agak kurang serak gitu. Secara probabilitasnya itu nggak nyambung gitu, nggak sah gitu, nggak cocok gitu. Apalagi ditambah dengan kesulitan yang lain, bahwa di zaman dulu, sebelum tahun 1800-an, kebanyakan orang menikah di usia yang sangat belia, antara 11 tahun, 12 tahun, 13 tahun, 14 tahun. Begitu. Itu umumnya segitu. Kalau misalkan pernikahan itu terjadi di umur 11, 12, 13, 14, dalam kurun waktu 1.500 tahun, rata-ratanya mereka punya anak di usia 40 tahun, atau punya generasi berikutnya di usia 40 tahun, maka saya pikir ini adalah sesuatu yang melenceng gitu, nggak sesuai kalkulasi begitu. Nah, jadi ayo kita lihat misalkan apa masalahnya itu. Perlu diingat kembali hal mendasar, yaitu kaidah dari kran Habib Ba'alwi sendiri, bahwa mereka adalah garis lurus laki, dan mereka sangat ketat menjaga garis lurus laki mereka. Dan yang berhak bergelar Habib hanya garis lurus laki. Jalur ibu dinyatakan terputus. Bahwasannya tidak ada anak cucu Wali sombong. Kalau ada orang yang sekarang-sekarang laki cucunya Wali sombong, itu nggak ada. Sekalipun ada dari pihak ini. Bukan dari pihak ini. Kalau dari pihak ini, terputus. Ini menurut Pak Ahli Masa hampir 500 tahun. Hasil-hasil yang kita peroleh, itu sebenarnya bisa dijadikan landasan untuk bisa memahami Indonesia itu seperti apa sih, gitu. Sudah tahu bahwa kita beragam. Kalau kita beragam, tetapi sebenarnya sumbernya satu, mengapa satu sama lain masih merasa bahwa ada superiority? Kalau belajar kepada orang yang bodoh, yang dipelajari apanya? Yang diambil pelajaran itu apanya? Ya, belajar itu kepada orang yang memiliki ilmu. Dengan kaidah mereka sendiri itu dan hasilnya DNA Klan Habib Balwi berhaplu grup G, kajian kitab nasab dan sejarah oleh K.I. Mat, serta kajian filologi oleh Prof. Menachem Ali, maka sangat terang seterang matahari di siang hari bahwa mustahil Klan Habib Balwi keturunan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam garis seluruh selaki. Sebaliknya, nasab Klan Habib Balwi adalah nasab paling soheh sedunia. Mungkin, garis seluruh selaki suku Hazar terakhau kasus. Cucu Yudhukun Fir'on, GM 201, Ozi Sangpem Bantai, GM 201, King Richard, The Lionheart, GM 406, Joseph Stalin, GM 406, Al-Khapuni GP 303. Kemuliaan nasab ya, dengan kemuliaan ilmu. Ini jangan dibandingkan. Ini nggak apple to apple. Kemuliaan nasab ada sendiri. Ya, mulia karena nasab. Ada mulia karena ilmu ada sendiri. Jangan dibenturkan. Ini nggak apple to apple. Keliru ini. Kita itu pada dasarnya itu semuanya sebenarnya sama. Cuma, pemahaman kita belum sampai ke situ. Bahwa, ada persamaan di antara kita semua. Dan perbedaan itu kecil adanya. Tubagus Moginul Fadil Satya, Ketua Robitoh Babat Kebantenan, menulis, Maka secara kaedah ilmiah lebih aman menolak klan Habib Alwi sebagai zuriat Nabi Muhammad SAW daripada bertolak belakang secara ilmiah, malah berimplikasi tidak ilmiahnya ajaran Islam. Oleh karenanya, sebagai penutup, kami pun kasih dengan pendapat keraji Imaduddin Usman Al-Bantani, haram hukumnya mengakui klan Habib Alwi sebagai zuriat Nabi Muhammad SAW. Lalu bagaimana sekarang orang yang masih membela Bahalawi? Haram hukumnya membela Bahalawi bersama dengan bukti-bukti yang nyata, bukti-bukti yang banyak, yang telah ada, yang mengatakan bahwa Bahalawi, bukan keturunan Zarbib dan Nabi. Dan Habib-Habib itu tidak berhak mengenakan gelar Syed Sharif pada namanya karena mereka bukan keturunan Nabi Muhammad SAW. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi punya pelanjut yang namanya Fatimah itu ketika beliau berusia 34 tahun. Kemudian Fatimah berlanjut ke Hasan itu 19 tahun usianya. Hussein ke pelanjut berikutnya yaitu Ali Zainal Abidin itu 33 tahun. Kemudian Ali Zainal Abidin ke Muhammad Al-Bakir itu 17 tahun. Kemudian Al-Bakir ke Jafar Saudik itu 26 tahun. Setelah di jumlah jambleh diambil rata-ratanya itu ternyata rata-rata generasi itu berpindah di usia 26 tahun. Dari satu generasi ke generasi berikutnya rata-ratanya itu adalah 26 tahun. Wajar, normal, masuk akal. Iya kan? Semuanya masuk akal. Tidak ada yang sampai 40 tahun. Tetapi setelah Ahmad bin Isa yaitu Ubaidillah nah disini adalah masalahnya. Muhammad Rasulullah kakek inti atau kakek anak? Kalau inti berkata Rasulullah Muhammad kakek inti maka inti telah berdusta. Kalau inti bilang Muhammad kakek anak terus kenapa inti berani ingin memenjarakan seorang anak cucu yang kakeknya inti pada masa berikutnya dari Ubaidillah itu menjadi sangat berbeda. Misalkan Ahmad bin Isa ke Ubaidillah itu 40 tahun rentang perbedaannya. Kemudian Ubaidillah ke Ali anaknya itu 30 tahun Ali ke Alwi 20 tahun Alwi ke Muhammad 40 tahun Muhammad ke Alwi generasi berikutnya itu 60 tahun. Kemudian Alwi ke Ali 20 tahun generasi-generasi berikutnya Alwi ke Muhammad 30 tahun Muhammad ke Ali 30 tahun Ali ke Muhammad 34 tahun Muhammad ke Alwi 26 tahun Alwi ke Said Ali itu 50 tahun Said Ali ke Muhammad generasi selanjutnya itu 55 tahun. Artinya ada di antara mereka itu yang baru punya anak setelah 60 tahun setelah 55 tahun setelah 50 tahun dan sebagainya. Dan ini rata-rata ke bawahnya gitu. Jadi rata-ratanya tetap selalu di atas 30 tahun. Nah ini sebenarnya menjadi sesuatu yang agak bermasalah. Menjadi sesuatu yang aneh. Walaupun dia puasa walaupun dia sholat kalau dia mati dalam keadaan membenci keluarga ku membenci anak cucu kalah di akhirat akan Allah bangkitkan dia Allah kumpulkan dia bersama golongan-golongan Yahudi. Ditambah lagi kalau misalkan Baraya melihat mengecek silsilah itu disitu selalu ada juga yang aneh yaitu angka tahun dari kelahiran orang-orang yang tanpa sanad tadi itu ya menurut Pak Imaduddin tanpa sanad itu itu selalu berangka tahun genap sempurna. Jadi dalam hal ini maka kita menemukan ada tiga hal tiga aspek yang benar-benar meragukan silsilah para habaib di Indonesia. Yang pertama itu adalah tes DNA. karena di dalam tubuh kami mengalir darah Rasulullah karena di dalam tubuh kami mengalir darah Rasulullah di dalam tubuh kami mengalir darah-darah perjuangan darah-darah keberanian kemudian yang kedua itu adalah dari rantai sanad yang biasa digunakan oleh kaum muslim di seluruh dunia itu ternyata sanadnya terputus baru muncul tahun 1800an bahkan sudah dibantah sanadnya bukan hanya terputus tapi terbantah sanadnya dari kitabnya Fahruh Rozi dan kitab-kitab yang lainnya kemudian yang ketiga secara kalkulasi hitung-hitungan generasi ternyata generasi para habaib itu jauh lebih tua dan jauh lebih panjang daripada generasi-generasi manusia di seluruh dunia rata-rata nah ini kenapa malah membuat syarat yang begitu tidak mungkin dilakukan oleh kaum muslim di seluruh dunia tidak akan ada kaum muslim di seluruh dunia yang memenuhi syarat itu karena tidak akan ada mau menistakan Nabi Muhammad kenapa? kalau tidak mau yang tidak mau kenapa harus menistakan juga sebagai persyaratannya selamat menikmati